Jadi dia untuk membangun infrastruktur mengorbankan rakyat kecil. Jadi saya sebutnya adalah legalized money laundering. Jadi difasilitasi oleh negara gitu kan. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat itu mengatakan dengan bangga utang Indonesia setiap 1 dolar menghasilkan pertumbuhan ekonomi 1,36 dolar per 26 dolar. Pertama, ini logika teori ekonominya ini tidak masuk. Tidak ada. Jadi ini adalah hanya untuk pembodohan kepada publik bahwa utang itu boleh justifikasi gitu. Jadi untuk pemenarannya gitu dengan membohongi publik. Bahasa saya adalah utang luar negeri itu untuk doping kursus rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Beliau ini adalah ahli keuangan, ahli ekonomi. Pak Antoni Budiawan. Selamat datang Pak Antoni. Selamat datang. Sehat Pak Antoni? Sehat. Harus sehat terus. Harus sehat semangat. Pak Antoni ini ekonom ya. Saya boleh katakan ekonom. Beliau juga ahli keuangan yang tidak seperti biasanya. Pikirannya luar biasa menurut saya. Pak Antoni, ini kan kabinet sudah terbentuk nih. Walaupun mungkin banyak orang pesimis melihat karena dilihat bahwa kabinet ini terlalu gemuk dan lain sebagainya. Tapi saya ingin flashback dulu kembali ke belakang. Selama 10 tahun nih pemerintahan Jokowi ini, banyak kerusakan yang ditimbulkan. Belumlah kalau kita bicara di sektor ekonominya, itu porak-poranda lah. Boleh orang katakan bahwa di saat Jokowi memerintah 10 tahun ekonomi kita itu di ujung jurang. Bisa nggak Pak Antoni jelaskan kepada kita semua secara detail kerusakan apa saja yang ditimbulkan di era Jokowi kalau kita bicara dalam konteks ekonominya dulu nih. Iya. Terima kasih Bang Abraham Samad. Ini kalau untuk Jokowi ini saya sudah melihatnya dari memperhatikannya sudah dari awal sekali beliau menjabat. Sebelumnya menjabat gitu. Sebelum ya? Sebelum menjabat gitu. Karena itu waktu saya sempat ada di partai politik yang mendukungnya. Oke. Kemudian saya melihat bahwa kebijakannya adalah akan menyusahkan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Maka saya memutuskan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan itu untuk memperbaiki agar bisa di dalam rel. Kalau saya di dalam partai tentu saya tidak bisa. Oke. Jadi saya keluar pada 2015 Februari gitu. Oke. Oke. Apa saja kebijakan sejak awal itu. Begitu Jokowi naik menjadi presiden 20 Oktober 2014 yang dilakukan pertama kali adalah menaikkan harga BBM. Premium dari 6.500 menjadi 8.500. Padahal harga minyak dunia itu sudah turun dari setengahnya. Betul. Dengan harga 6.500 saja kita sudah keekonomian. Sudah profit, sudah lebih dari harga keekonomiannya. Sudah untung ya? Sudah untung. Tidak perlu dinaikkan? Tidak perlu dinaikkan. Artinya ini sebetulnya dia melanggar undang-undang dasar. Konstitusi yang dilanggar. Konstitusi sebetulnya dari awal gitu. Itu pertama. Pada saat itu berpanjang dari 2014 akhir sampai 2015 pertengahan harga minyak kita, BBM kita, premium itu lebih mahal dari Pertamax yang ada di Malaysia. Dan Pertamax-nya bukan Pertamax Plus. Yang Rone 95 itu lebih mahal gitu. Dan beberapa saat itu juga kita lebih mahal dari Pertamax kita lebih mahal dari Amerika. Nah ini luar biasa gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, 1 Januari 2015 Jokowi menghapus kereta ekonomi. 20 trayek kereta ekonomi. Dihapus? Dihapus. Jadi ada beberapa trayek itu yang naik 2 kali lipat atau sampai 3 kali lipat. Apa alasannya? Alasannya tidak cukup dana untuk membangun. Jadi dia untuk membangun infrastruktur mengorbankan rakyat kecil. Jadi berarti kebijakan-kebijakan Jokowi ini adalah kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil ya? Sangat tidak berpihak kepada rakyat kecil dan berpihak kepada oligarki. Terus kemudian tahun 2015 dia mencanangkan yang namanya teks amnesti, pengampunan pajak. Tapi 2015 tidak berhasil dan berhasilnya undang-undangnya digolkannya berlaku mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Apa inti dari teks amnesti itu? Intinya adalah pengampunan pajak kepada mereka pengembelang pajak kepada uang-uang ilegal. Yang seharusnya kalau didiamkan saja, maka mereka itu akan terbuka. Karena pada 1 Januari 2018 itu ada peraturan internasional yang namanya automatic exchange of information. Jadi dari warga negara Indonesia yang ada uangnya di Singapura harus dilaporkan ke Indonesia. Atas ketakutan itu mereka minta teks amnesti. Jadi saya sebutnya adalah legalized money laundering. Jadi difasilitasi oleh negara gitu kan. Dan apa yang dikatakan untuk yang sebagai alasan untuk teks amnesti itu semuanya adalah bohong. Dan tidak tercapai. Contohnya pertumbuhan ekonomi akan meneloncak. Lalu teks ratio pada akhir 2019 akan menjadi 14,6 persen. Malah jatuh. Menjadi 9,8 persen dari 11,4 persen pada saat teks amnesti diperlakukan. Jadi ini semua kebohongan-kebohongan hanya untuk mementingkan mereka yang mempunyai uang ilegal. Jadi jelas ya bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan Joko itu adalah kebijakan-kebijakan yang dipengaruhi. Yang disetir oleh para oligaki atau pemilik modal. Ya jelas. Lebih jelas lah kalau kita lihat dalam konteks teks amnesti itu ya. Sebenarnya itu negara seolah-olah ya. Saya garis bawah seolah-olah memfasilitasi terjadinya pencucian uang. Saya bilang bukan seolah-olah lagi. Ya memang ini undang-undangnya sudah dibuat. Berarti kan sudah terbukti kan gitu kan. Jadi bukan seolah. Fasilitasi lagi kan gitu. Sudah fakta ya? Sudah fakta itu. Dan yang luar biasanya Pak Abraham, yang luar biasanya adalah rakyat Indonesia yang di dalam negeri diintimidasi dengan ancaman. Kalau Anda tidak melaporkan harta rumah Anda, maka akan dikenakan denda. Jadi kita harus melaporkan 3%. Padahal itu rumah sudah kita beli pada tahun 70-80 yang pada saat itu karena belum ada undang-undang untuk melaporkan harta. Jadi itu harus dilaporkan harus bayar 3%. Nah ini adalah kejahatannya terhadap penduduk Indonesia ini. Masyarakat Indonesia yang di dalam negeri. Khususnya mereka yang banyak sekali yang juga masyarakat menengah bawah. Jadi teks amnesti itu hanya menguntungkan kepala pemilik modal dan merugikan rakyat kecil ya. Sangat. Sebenarnya itu intinya. Itu kejahatan yang dilakukan Jokowi ya. Salah satu kejahatan. Salah satu. Yang lain lagi pantul. Nah kalau kita lihat terus kemudian kita ingat bahwa di 2015. Jadi ini Pak Jokowi ini sudah mempunyai, saya bilang secara sadar, sengaja ini memang mau melakukan hal-hal yang menjadi pelanggaran. Jadi pelanggaran ini secara sengaja dan sadar. 2019 kan undang-undang KPK direvisi. Direvisi yang menjadi tidak independen lagi. Intinya adalah tidak independen. Dan kita lihat bahwa dari saat itu sampai dengan jadi periode kedua 2019, jadi ini korupsinya luar biasa besarnya. Semakin meningkat ya? Semakin meningkat. Kita lihat 2019 Pak Abraham Samad pasti sangat familiar bahwa indeks persepsi korupsi kita dari 40 2019 menjadi 34 di 2022 dan 2023 juga tetap sama. Tidak ada peningkatan. Tidak ada peningkatan gitu. Korupsi ini, ini sangat luar biasa. Karena begitu ada COVID, ini COVID ini dijadikan langsung menjadi peluang untuk korupsi. Kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan. Terutama misalkan kebijakan APBN itu dilanggar. Oke. Bahwa APBN harus dilakukan melalui undang-undang tapi dia hanya melakukan melalui perpres saja. Oke. Dan ditambahnya defisitnya tidak tanggung-tanggung. Dari sampai harusnya 300 triliun sekian di undang-undang APBN itu menjadi 1.000 triliun. Melalui perpres. Oke. Perpres nomor 54 itu tahun 2020. Dan revisinya perpres nomor 72. Dan dari situ kita lihat bahwa yang tidak ada mata angkarannya itu seenaknya ditambahkan. Contohnya BTS. BTS tidak ada mata angkarannya sebegini-begini lupa 10 triliun tetapi kemudian diadakan dan akhirnya dikorupsi. Berapa yang dikorupsi? Menurut catatan adalah 80%. 8 triliun dari 10 triliun anggaran. Nah ini korupsinya gila-gila. Termasuk juga misalkan kartu prakerja. Mengatasnamakan pencari kerja seolah-olah dikasih 1,2 juta per orang tapi kemudian harus dibayarkan ke platform digital yang pelaksana untuk training. Jadi si pencari kerja nggak dapat apa-apa. Cuma seolah-olah training 1,2 juta. 600 ribu, 600 ribu. Oke. Dan itu yang sudah diaudit oleh BPK itu 20 triliun. Angkaran terserap untuk kartu prakerja. Kartu prakerja ditetapkan oleh hanya oleh perpres. Oke. Tidak ada antar lain undang-undangnya gitu. Atau peruntung-peruntung yang diatasnya gitu. Hanya oleh perpres. Seolah-olah perpres ini adalah hukum sendiri, undang-undang sendiri kan gitu. Dan perpres APBN. Jadi dua ini adalah sudah melanggar gitu. Dasar untuk itunya. Angkaran dari kartu prakerja. Itu 20 triliun lebih gitu. Oke, Pantoni. Ini kan kalau kita lihat apa yang dijelaskan tadi Pantoni itu. Sepertinya menurut saya, saya diluruskan kalau salah. Itu adalah sebuah kejahatan ekonomi ya yang dilakukan Jokowi. Iya. Dan ini juga sudah saya tulis semua gitu. Benar-benar ini adalah kejahatan dalam arti ini pelanggaran yang ikutkan. Kalau kita lihat lagi, kembali lagi kepada 2022. Oke. Itu kan 2019, kita COVID-2022. Tiba-tiba 2020 sampai 2021 harga komunitas melonjak. Harga komunitas melonjak. Pada tahun 2022, kita itu mendapatkan kenaikan penerimaan negara sebesar 400-600 triliun. Oke. Penaikannya. Oke. Tapi 1 April 2022, Jokowi ini menaikkan PPN dari 10% menjadi 11%. Harusnya ini bisa ditahan, harusnya. Tapi Jokowi tidak lakukan. Tapi Jokowi tidak lakukan. Kenapa kira-kira dia tidak lakukan? Ya, karena disitu alasannya mungkin adalah sudah menjadi undang-undang. Tapi kan undang-undang dia bisa batalkan. Oke. Dengan perbu, dengan apapun. Gitu kan ya. Nah itu. Terus yang kedua adalah pada 3 September, dia menaikkan harga BBM. 3 September 2022. Harga Pertalite dari 7.600 menjadi 10.000 per liter. Dan harga biosolar dari 5.150 menjadi 6.800 per liter. Saya sempat berdebat itu. Saya bilang, ini alasannya pemerintah kenapa menaikkan harga BBM itu. BBM bersubsidi katanya. Mereka mengatakan bahwa APBN akan jebol. Subsidi APBN mencapai 502 triliun. Saya bilang, ini bohong saya bilang. Wah, saya berdebat dan sebagainya sampai saya diundang untuk bicara. Lalu saya bicara di situ. Saya bilang, Anda semuanya adalah bohong. Berapa kenaikan harga itu yang diperoleh oleh APBN? Dari kenaikan harga 7.650 menjadi 10.000 dan 5.150 menjadi 6.800. Pendapatan yang diterima itu, tambahannya dari kenaikan harga itu, cuma 31,85 triliun. Dan kenaikan penerimaan negara itu sudah 400 triliun lebih. Kenapa ini tidak juga ditalangi oleh kenaikan harga batubara? Jadi ini adalah kebijakan yang memang, dan itu terbukti begitu 1 April 2022, dinaikan pajak, lalu kita ada mengukur kemiskinan itu kan, tingkat kemiskinan ada dua kali. Pertama Maret dan September. Nah, di bulan Maret, itu tingkat kemiskinannya, karena 1 April naik, menjadi sampai ke September, itu tingkat kemiskinan naik 0,35 persen. Jadi itu korelasinya jelas gitu. Nah, saya lompat sedikit. Jadi di sini kita juga ada, 1 Januari 2025 yang akan datang ini, PPN akan naik lagi. Dari 11 persen menjadi 12 persen. Ini kenaikannya, 1 persen kenaikan PPN ini sangat luar biasa. Karena 1 persen ini representasi pengeluaran masyarakat ini naik sekitar 10 persen. Kalau kita beli bahan 1 juta, kita bayar 100 ribu. Kalau 10 persen, kalau 11 persen, 110 ribu. Jadi 10 ribu lebih tinggi dari 100 ribu itu yang kita harus bayarkan. Dan itu juga sama juga kalau menjadi 12 persen. Jadi ini yang membuat daya beli ini turun. Jadi jelas ya bahwa kebijakannya itu membuat daya beli semakin menurun, kelas menengah semakin turun, dia hijrah menjadi orang miskin. Menjadi miskin. Jadi berarti kelas menengahnya menjadi sedikit. Apa dampaknya, Pantoni? Ya dampaknya tentu saja bahwa ekonomi ini akan, kemiskinan akan bertambah, ekonomi tidak berputar. Lalu ada kementeri yang mengatakan, ya ekonomi tidak turun karena kita, masyarakat tidak belanja. Ini kan dibalik-balik. Masyarakat tidak belanja karena tidak ada daya beli. Bukannya karena menyimpan uangnya di bank. Nah ini semua diputar-putar balik. Jadi intinya adalah setelah ini, ya ekonomi akan turun. Tetapi pertanyaannya, enggak tuh, ekonomi kok 5% terus aja kok, sama aja. Nah, kalau kita lihat dari 2015 sampai dengan 2024 ini, ekonomi itu sekitar pertumbuhannya 5% terus gitu. Enggak ada peningkatan ya? Enggak ada peningkatan. Dan bukan hanya tidak ada peningkatan. Apakah sehat itu? Enggak. Bukan hanya sehat. Ini terindikasi ada satu ekonom yang di London mengatakan, dia curiga bahwa di sini ada manipulasi. Karena dilihat indikator bulanan itu fluktuatif. Oke. Tapi kenapa begitu tahunan 5%, 5%, 5%? Nah dia curiga. Dan saya sempat juga menulis gitu. Nah untuk itu, ya secara teknis yang namanya ada, kita kan inflasi lalu dijadikan real. Kalau di PDB namanya deflator. Mereka memainkan deflator aja. Itu berbeda-beda gitu. Jadi itu untuk mendapatkan 5%, mereka memainkan deflator saja. Jadi saya bilang bahwa di sini adalah ada indikasi ini 5% adalah fake. Oke. Jadi seharusnya tidak begitu. Dengan statistik. Statistik itu bisa dimainkan kok. Seharusnya dia fluktuatif ya? Seharusnya kalau kita lihat begini, ini sangat fluktuatif. Jadi kalau kita lihat, apalagi kalau kita lihat sekarang ya, dengan deflasi, apakah mungkin dengan deflasi terus selalu kemudian tingkat konsumsi masyarakat sampai begitu tinggi dan masih bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi 5%. Nah yang menarik, saya melihat di Kongasala quarter 1 2024 ya, dan beberapa sempat memperhatikan di 2022. Kalau kita bilang pertumbuhan dalam negeri, apa maksudnya pertumbuhan dalam negeri? Yaitu konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, dan investasi. Itu hanya 2% sekian sampai 3%. Lalu kemudian sisanya pertumbuhan, perdagangan internasional, ekspor-import. Ekspor kita turun, tapi import kita selalu turun lebih jauh, lebih dalam, sehingga selalu positif. Nah ini yang membuat ini positif menjadi 5%. Padahal ekspor turun, dan import juga turun. Nah kenapa ini bisa positif? Deflator ekspor dan import itu, itu juga berbeda gitu. Ini tinggal bisa di-stel aja. Jadi ada semacam skenario untuk mempermainkan pertumbuhan ekonomi ya? Iya. Itu skenario ya? Itu waktu saya sempat menanyakan, dalam arti bukan menanyakan langsung, tetapi dalam tulisan, saya menanyakan kepada BPS untuk menjelaskan ini gitu. Karena saya ada data Deflator itu setiap quarter gitu. Dan saya merasa aneh gitu. Oke. Karena dia stuck aja 5% gitu. Iya, jadi dibikin itu stuck aja 5%. Padahal dia seharusnya produktuatif, kalau menurut Pak Antoni. Kalau menurut saya waktu tahun 2 beberapa itu, khususnya yang kemarin gitu, ya itu harusnya drop di bawah 4%. Tapi dia tahan ya? Dia tahan. Oke. Pantuan ini kan menarik, kalau kita lihat ya pertumbuhan ekonomi yang stuck gitu, yang menurut Pak Antoni itu, seolah-olah dimainkan ya, tidak berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. melihat sektor-sektor ekonomi yang bergerak. Kalau menurut Pak Antoni ini kan, kalau kita bicara dalam konteks sumber daya alam kita, apakah di dalam pengelolaan sumber daya alam kita, kalau Pak Antoni lihat sejauh ini, itu sudah bisa dikatakan dia melakukan secara berkeadilan, atau justru sebaliknya? Wah, ini jauh sekali dari perkeadilan ini. Ini bisa dibilang ya, kita punya pengelolaan ya, pengelolaan tambang ini adalah, bisa dibilang semacam penjarahan. Penjarahan ya? Penjarahan dari sumber daya negara ini, kepada segelintir orang ini. Hanya dikuasai oleh segelintir. Kalau menurut Pak Antoni, apakah di sektor sumber daya alam ini, juga terjadi banyak kebocoran? Atau pertanyaan saya begini, di sektor-sektor mana saja yang terlalu banyak kebocoran? Begini, kalau di pertambangan, kita bicara pertambangan dulu ya, sumber daya pertambangan ini, ini ada dua hal yang membuat ini tidak efisien, dan tidak efektif, dan terjadi kebocoran. Pertama adalah dalam pemberian lisensi. Oke, izin. Itu izin. Dan izin-konsensi, izin pertambangan gitu. Dan itu yang menerima itu segelintir orang saja. Dan mereka yang itu. Bahkan, yang akhir-akhir ini, pejabat itu yang menerima. Pejabat juga yang sudah pejabat, dia yang mendapatkan gitu. Itu luar biasa sekali. Jadi kalau kita lihat, hanya mungkin 10 orang yang benar-benar menguasai tambang di Indonesia. Itu pertama. Dan yang kedua, di zaman Pak Jokowi ini, ini makin luar biasa. Karena apa? Tambang ilegalnya itu sangat luar biasa besar. Kalau kita lihat di blok Mandiodo itu, dan timalah kita tahu semuanya yang kerugian negaranya mencapai 300 triliun lebih gitu. Nah, ini luar biasa gitu. Jadi ini ada dua hal, dan yang mengerikan ini yang justru yang ilegal gitu. Yang ilegal itu tidak terlihat gitu. Dan sudah tertangkap, tapi ya cuma begitu saja. Menguat gitu. Itu di dalam sektor ini. Tentu saja yang paling besar ya, sektor-sektor yang berkolusi dengan pemerintah lah. Dengan pejabat. Yaitu kecuali tambang dan juga lahan perkebunan. Yang juga sampai ratusan ribu hektare gitu. Dan kita ingat bahwa sebetulnya sudah ada 3 juta lahan ilegal yang pemerintah dengan gampangnya, seenaknya mengatakan, ya itu kita putihkan saja gitu. Diputihkan untuk para pemilik modal ya? Untuk para pemilik modal itu asal mereka bayar, itu gimana? Dan satu, sudah masuk penjara kan, merungkikan keuangan negara, katanya sampai 94 triliun atau 104 triliun gitu. Dan sudah terbukti, itu dia bersalah gitu. Kalau kita bicara tentang utang negara nih, Pak Antonia, apakah di era Pak Jokowi ini, kalau dibandingkan dengan era-era sebelumnya, ini paling parah nih utang negara kita? Paling parah jelas bahwa kita bandingkan dengan tidak jauh-jauh lah, dengan Pak SBY ya, periode sebelumnya gitu. Ya memang pada saat itu mereka menjaga karena kita ada batasan undang-undang, defisit harus dibawah 3 persen dari PDB. Itu dijaga gitu. Awalnya sampai dengan 2019 itu dijaga gitu. Tapi kita memang benar-benar mendekati sekali gitu. Tapi kan secara volume, itu kan semakin meningkat gitu. Defisitnya tetap antara 2,5 persen tetap meningkat. Tapi 2019 dengan alasan COVID, defisitnya meningkat tajam gitu. Nah, masalahnya adalah bahwa zaman di era COVID itu, memang defisit harus tinggi untuk menjaga supaya ekonomi tidak kolaps gitu. Tapi masalahnya adalah dengan defisit penambahan utang yang sebegitu besar, tetapi tidak berpengaruh kepada jumlah rakyat miskin. Artinya apa? Siapa yang menikmati? Artinya kan pasti ada yang menikmati. Dan orang kaya kita semakin besar. Nah, ini membuat disparitas kesenjangan sosial ini semakin besar. Nah, kalau kita lihat di zaman sampai dengan 7 presiden, berapa? 7 sampai dengan SBY, 6 ya. Nah, itu 2.608 triliun utang kita di zaman Jokowi menaik menjadi, ya sekarang ini udah 8.500 triliun, menaik 200 persen lebih gitu. 2,5 kali lipat hampir. Nah, jadi apa manfaatnya gitu? Kita mengerti bahwa, oke, negara boleh hutang, dalam arti dia dipolehkan undang-undang dan sebagainya, tetapi kita harus pertanyakan efektivitas dari hutang itu apa. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat itu mengatakan, dengan bangga, utang Indonesia setiap 1 dolar menghasilkan pertumbuhan ekonomi 1,36 dolar per 26 dolar gitu. Pertama, ini logika teori ekonominya ini tidak masuk. Tidak ada. Jadi ini adalah hanya untuk pembodohan kepada publik bahwa hutang itu boleh, justifikasi gitu. Jadi untuk pemenarannya gitu, dengan membohongi publik gitu. Karena tidak ada korelasi langsung antara hutang dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Jadi salah itu teorinya. Jadi sangat salah. Makanya dia bandingkan, wah seperti ini tidak terjadi seperti di negara lain. Misalkan di India dia bilang, ya ada hutangnya begitu. Ya karena memang korelasinya tidak begitu ada gitu. Ada orang yang memang begitu dia hutang, ya kita sebut aja lah, misalkan Jepang. Jepang kan hutangnya besar. Setiap tahun kan defisi terus gitu, pemerintahnya. Dia sampai 260 persen lebih dia punya hutang terhadap PDB. Tetapi pertumbuhan ekonominya kan kadang-kadang malah kontraksi gitu. Satu persen, malah nol persen. Jadi tidak ada hubungannya hutang negara dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Ini adalah pembodohan publik. Dan yang saya khawatirkan juga Sri Mulyani ini kan kadang-kadang juga menjadi pembicara di kampus gitu. Dan kalau dia bicara seperti ini, ini kan sangat salah secara teori. Yang saya khawatirkan dari hutang yang apa yang dibicarakan oleh pemerintah. Justifikasi pembenaran untuk itu. Nah, lalu yang kedua, kalau itu bahwa dia setiap 1 dolar hutang naik menjadi perunduan ekonomi 1,26 dolar, pertanyaannya siapa yang menikmati? Rakyat miskin kan bertambah. Kemudian yang menengah menjadi miskin. Berarti siapa yang menikmati? Nah, dia membuat teori bahwa atau membuat konfirmasi bahwa yang menikmati itu adalah kaum atas. Jadi, hutang negara tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi ya? Tidak. Itu nomor dua. Karena pada saat itu yang, ya kalau kita bicara relationship dari ekonomi, yang membuat pengaruh pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, konsumsi perusahaan yang namanya investasi dan ekspor-import. Konsumsi pemerintah ini itu hanya berkontribusi sekitar 10% terhadap pertumbuhan ekonomi. 9% terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan dari 9% itu pertumbuhannya, hutangnya itu sebagian kecil dari total belanja pemerintah. Oke, oke. Jadi, pada saat itu berapa hutangnya? Palingan cuma kalau dia bilang itu mungkin 20% atau 30% dari itu. Jadi, sangat minor sekali gitu. Apa yang dihitungkan oleh Sri Mulyani. Jadi, tidak tepat kalau Sri Mulyani mengatakan bahwa hutang negara kita ini dibandingkan negara-negara lain. Kalau kita bisa membandingkan negara-negara lain, itu sebenarnya tidak ada masalah. Katanya gampang dibayar dan lain sebagainya. Itu tidak tepat ya? Gampang dibayarnya? Nah, ini bukan tidak tepat saja Pak Abraham. Ini adalah penyesatan. Karena katanya PDB kita masih, kalau disesuaikan dengan PDB kita, hutang negara kita itu masih punya harapan untuk gampang dibayar? Kira-kira begitu? Ini penyesatan. Penyesatan? Begini, saya memberikan dua contoh. Oke. Yang mana terjadi di 2017-2018. Yaitu Argentina dan Turki. Oke. Utang mereka itu terhadap PDB itu pada saat itu hanya sekitar 47 persen, 48 persen. Bahkan Turki lebih-lebih rentah gitu. Tetapi, dia pada saat itu, 2017-2018 ekonominya kolaps. Oke. Ekonominya kolaps karena utang luar negerinya terlalu besar. Jadi, yang dimaksud dengan utang itu tergantung yang bisa bikin kolaps ekonomi adalah bukan total utang. Tetapi, dilihat dari utang luar negeri. Karena apa? Kalau utang dalam negeri, kita bisa bayar berapapun itu. Karena seperti misalnya siapa? Jepang. Oke. Karena apa? Karena ada dua hal. Pemerintah tidak bisa kolaps untuk utang dalam negeri. Jadi, berapapun itu, mau seribu persen dari PDB tidak bisa kolaps. Kalau utang dalam negeri? Utang dalam negeri. Karena apa? Karena pemerintah bisa mencetak uang. Bahwa dampaknya bagaimana? Itu nomor dua. Tapi dia bisa mencetak uang. Dia bisa mencetak uang. Untuk melunasi. Untuk melunasi. Dan dia juga bisa menaikkan tajak. Oke. Ya, sudah dilakukan. Satu PPN 10 menjadi 11 persen. Dan akan datang menjadi 12 persen. Jadi, utang dalam rupiah, dalam negeri itu tidak bisa kolaps. Yang bikin kolaps adalah utang luar negeri. Karena kita tidak bisa mencetak dolar. Karena utang luar negeri, begitu ada investor kabur, dia bawa lari dolar. Meskipun dia investasinya sunnya rupiah, tetapi begitu dia mau bawa kabur ke luar negeri, dia akan harus ke dolar. Makanya kita perhatikan, begitu cadangan devisa kita turun, maka artinya apa? Artinya ada uang ke luar negeri, dan di situ rupiah pasti jebol. Nah, begitu dia jebol, seperti di Argentina dan Turki pada 2018, maka begitu dia melewati 20 persen, 30 persen, 40 persen, 50 persen, maka inflasi akan mencapai bisa 50 persen. Karena imported inflation itu. BBM, diimport, dan sebagainya, dan sebagainya. Sama juga kejadiannya kita di 1997-98. Yang menyebabkan kita itu kolaps di 1997 apa? Karena utang luar negeri itu dimainkan oleh, ya kita tahu kan, satu yang dikenal adalah George Soros. Dia mengambil, dia memainkan valuta, sampai sebegian lupa, kita dari 2.200, 2.400, sampai 3.500, dan sampai 6.000 pada hari itu. Nah, sudah begitu ya inflasi kita sampai sekian puluh persen. Oke, berarti menurut Pak Antoni, kalau kita bicara utang, utang dalam negeri memang nggak ada masalah, gampang dibayar. Tapi utang luar negeri ini menjadi persoalan yang kemungkinan besar akan kesulitan kita membayarnya. Kira-kira begitu Pak Antoni? Dan utang luar negeri kita sudah sangat besar sekali. Oke. Sudah sangat besar sekali. Jadi kalau kita lihat, selama 10 tahun lebih ini, utang luar negeri kita, motor penggerak utang luar negeri kita itu pemerintah. Bukan swasta lagi. Jadi apa? Jadi artinya adalah pemerintah ini sudah membutuhkan uang dan dia sedot uang dari luar negeri. Jadi dia, bahasa saya pada saat itu adalah utang luar negeri itu untuk doping kursus rupiah. Untuk supaya kursus rupiah itu menguat. Oke. Kenapa saya katakan begitu? Karena di era pemerintahan Jokowi kemarin ini, itu ada yang namanya silpa. Sisa lebih pembiayaan anggaran. Silpa ini sampai pada waktu itu akumulasi itu sampai 500 triliun. Ini tidak digunakan. Kan kita harus bayar terus. Pertanyaannya untuk apa gitu? Nah biasanya itu adalah silpa. Memang kita tidak bisa nol karena di dalam APBN kita kadang-kadang kita ada kelebihan tarik utang. Tapi biasanya sewaktu di periode SPY, itu akan digunakan dulu untuk defisit yang akan datang. Jadi dia tidak utang lagi gitu. Tapi ini sudah akumulasi utang, tapi kemudian utang masih ditarik terus. Karena untuk apa? Karena untuk menutupi itu. Supaya devisa kita masih bisa terjaga cadangan devisa kita. Itu. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Bank Indonesia ini sudah menjadi motor untuk utang luar negeri. Oke. Jadi dia ini utangnya sudah naik sampai 3 kali lipat. Hanya untuk doping rupiah ini. Jadi Indonesia ini utang luar negerinya sebenarnya bertujuan untuk mendoping rupiahnya. Untuk mendoping rupiah. Kira-kira seperti itu gambarannya. Karena utang luar negeri kita ini tidak bisa dihindari karena pasti harus bertambah. Dan penambahan ini tidak ada dari swasta. Sepertinya swasta ini sudah tidak ada kepercayaan dari investor asing untuk investasi di swasta. Kelihatannya begitu. Yang swasta, dianggap swasta ya BUMN, itu utangnya melonjak, utang luar negerinya. Tapi swasta lain yang dalam negeri itu tidak gitu. Jadi ekonomi kita ini sudah tidak sehat. Utang luar negeri itu didominasi oleh BUMN dan pemerintah. Kenapa saya katakan bahwa utang luar negeri ini tidak bisa dihindari? Karena neraca transaksi berjalan kita defisit. Neraca transaksi berjalan itu adalah dari neraca perdagangan dan neraca yang namanya hasil investasi. Jadi hasil investasi di dalam negeri kan nanti dibawa keluar dalam bentuk dividen dan bunga. Nah, itu sudah luar biasa pesannya Pak Abraham. Itu dalam tahun tertentu itu bisa menjadi lebih dari 40 miliar dolar. Jadi kita defisit di situ. Nah, defisit dari kalau kita diamkan, maka cadangan defisit kita turun. Makanya dia harus menerbitkan surat utang baru terus. Untuk menjaga cadangan defisit naik. Cadangan defisit kita naik beberapa waktu terakhir ini, itu karena utang. Oke. Karena utang gitu. Jadi dia bisa naik tapi karena utang. Karena utang. Utangnya lebih besar gitu dari dia punya ini. Itu. Tapi saya belum menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Abraham. Apakah kita bisa membayar atau tidak? Karena PDB lebih tinggi kan? Nah, ini yang salah. Tidak usah khawatir karena PDB kita masih stabil, masih menjanjikan. Ini saya tidak tahu apakah yang bersangkutan itu mau membodohi publik. Atau memang tidak mengerti. Oke. Yang tahu beliau sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat. Utang itu dibayarnya pakai apa sih? Bukan pakai PDB kan? Yang dimaksudkan PDB kita koleksi dari kita punya pajak. Oke. Terkait dengan ekonomi sekian, potensi pajak kita sekian. Tapi ternyata kan sekarang kurang. Mau PDB kita besar, saat ini adalah kurang gitu. Untuk itu. Itu pertama. Jadi PDB-nya sendiri kurang. Terus ada yang mengatakan aset kita itu jauh lebih besar daripada utang kita. Ya aset apa yang dimaksud dengan aset negara? Jalan nasional. Jadi yang ada di neraca keuangan negara tuh. Jalan nasional, bendungan, dan yang lain-lainnya itu semua. Itu yang dimaksudkan sebagai aset. Itu yang dimaksudkan sebagai aset gitu. Jadi itu pertanyaannya, kalau ini kolaps, bisa jalan nasional dikasihkan, diserahkan kepada investor, kepada si yang memberikan utang? Kan gak bisa. Bendungan, apa bisa? Kan gak mungkin kan gitu. Ya pelabuhan dan sebagainya mungkin bisa diambil. Tapi itu pelabuhan kan di BUMN. Itu berbeda gitu. Jadi yang aset nasional ini tidak. Ini ada lagi satu manipulasi. Aset kita pada tahun berapa? Tertentu tahun 2000 atau 2021 gitu. Itu naik. Dari 6.000 triliun menjadi 10.000 triliun. Naik 4.000 triliun. Ini yang dikatakan bahwa aset kita besar. Kenaikan ini karena revaluasi aktifah. Dari kebanyakan tanah-tanah PLN. Jadi ini kan manipulasi lagi dari keuangan. Apulasi informasi ya? Iya. Nah itu. Nah kalau kita mau benar-benar tahu apakah utang itu bisa dibayar atau tidak, pertama dari cadangan devisa yang kita ada dan kedua adalah cadangan emas. Ini yang buat kita untuk, ya dulu kan kita kalau menergiatkan uang kan berarti harus ada underlyingnya kan. Oke. Kalau Pantoni melihat apakah cadangan devisa kita serta cadangan emas kita itu mampu kalau Pantoni mampu membayar utang kita? Jauh di bawah kemampuan kita. Karena itu mungkin cuma 40 persen, 50 persen. Karena cadangan devisa sendiri kan diakumulasi dari utang sendiri itu kan gitu kan. Utang kita secara nasional ya bukan pemerintah saja. Kalau pemerintah saja kurang lebih 200 miliar. Oke. Pemerintah tok dengan coba Bank Indonesia. Belum BUMN. Miliar dolar. 200 miliar dolar. Cadangan devisa kita 140 dolar lah. 140 miliar dolar. Cadangan emas kita itu sangat sedikit. Angkanya saya lupa. Tapi enggak menutupi sampai ke 200 miliar. Jadi enggak cukup. Enggak bisa ya? Enggak bisa gitu. Itu belum kita bicara kalau kita secara totalitas yaitu cadangan devisa itu. Swasta itu kan perlu juga kan. Menurut membayar. Oke. Nah kalau dengan swasta utang luar negeri kita itu adalah 400 miliar. Oke. Pak Pantoni melihat keadaan utang yang begitu besar. Dan melihat ekonomi yang semakin terpuruk di era Pak Jokowi. Apakah ya warisan yang diberikan Pak Jokowi ini ke Pak Prabowo akan sulit dilakukan perbaikan dalam waktu dekat? Jelas dalam waktu dekat sangat sulit. Oke. Memerlukan waktu. Oke. Nah misalnya kalau kita mau menaikkan pertumbuhan ekonomi 8% kan tidak bisa seperti sulap. Oke. Itu bisa kalau 8% banyak yang mengatakan bahwa itu mustahil. Tapi itu bisa. Tahu gak Pak Abram Samad? Berapa pertumbuhan ekonomi Ethiopia? Iya. Itu banyak beberapa periode itu dari tahun 2002. Itu 10%, 10%, 11%, 12% luar biasa pesannya. Iya. Itu bisa. 8% masih saya sendiri pada saat itu mengatakan. Padahal tadinya Ethiopia itu negara paling miskin. Paling miskin. Banyak yang mati kelaparan. Tapi dia bisa melakukan pertumbuhan ekonomi secara cepat ya. Secara cepat. Apa kira-kira yang dia lakukan itu? Ya dia lakukan adalah tentu saja dia punya permasalahan itu berbeda dengan kita. Pertama adalah ada perang saudara terus. Ya. Dimana bahwa sektor-sektor ekonomi tidak terurus. Kemudian mereka bersepakat. Oke kita harus damai, kita harus meningkatkan ekonomi. Nah begitu meningkatkan ekonomi tentu saja potensi-potensi itu banyak dari ekonomi yang sangat rendah sekali menangkan 10%, 10% itu tidak sulit. Kita juga pernah mendapatkan pertumbuhan seperti itu di zaman Pak Harto pada tahun 70-an. Kita juga segitu pada tahun 80-an. Kita juga sebelum krisis saja kita rata-rata sampai dengan 96, itu 90-96 itu pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata sudah di atas 8%. Oke. Jadi warisan yang ditinggalkan Jokowi ini, warisan ekonomi yang babak belur, hutang juga yang babak belur, ini akan sulit ditanggulangi oleh Prabowo ya? Sangat sulit sekali ditanggulangi apalagi dalam waktu dekat, apalagi kalau Pak Prabowo menjalankan kebijakan yang normal-normal saja. Ini situasi tidak normal jadi harus ada kebijakan yang tidak normal yang dia harus lakukan. Ya, breakthrough lah ya kebijakan. Oke, ini menarik. Kan kalau kita lihat nih, kan tadi Pak Harto bilang harusnya dia lakukan hal-hal yang di luar kenormalan untuk menyelesaikan problem yang begitu besar ini. Kan kalau kita lihat struktur kabinet ekonomi itu kan masih memakai struktur kabinet orang-orannya Pak Jokowi seperti Sri Mulyani dan lain-lain sebagainya. Apakah ini bisa diharap? Dengan kabinet seperti ini tentu saja kita sulit berharap. Jadi pembentukan kabinet ini kan saya melihatnya ada indikasi tentu saja bahwa ini adalah bukan dibentuk atas dasar kepentingan nasional, kepentingan ekonomi nasional, kepentingan rakyat. Itu tidak seperti itu. Karena kita lihat ini adalah dibentuk untuk kepentingan politik membagi-bagi kekuasaan. Sehingga itu kita ada berapa? Menteri 48, 49 Menteri. 100 lebih dengan badan dan wakil menteri? Wakil menterinya itu lebih besar, lebih banyak dari menterinya gitu kan. Nah itu kan akomodasi gitu. Ini pemborosan lagi? Ini pemborosan. Jadi dengan APBN kita yang sudah sulit begini, maka tidak ada ruang kerak lagi untuk, ya sangat sulit lah ya, terjepit APBN kita untuk birokrasi, untuk pegawai, lalu belum lagi kita mau, Pak Prabowo itu kan mau makanan gizi gratis, makan siang gratis atau apapun itu namanya. Dan suasembada dan sebagainya itu memerlukan uang semua gitu. Suasembada energi itu memerlukan subsidi gitu. Tidak mungkin kita bisa suasembada energi kalau tanpa subsidi. Karena apa? Karena apa yang dicanangkan dari food ya, dari singkong, dari apa segala untuk menjadi bioetanol, itu produksinya itu lebih mahal dari fosil gitu. Dengan harga yang sekarang gitu, berarti kan harus tambah. Nah, biodiesel aja itu kan kita harus memberikan subsidi sangat besar sekali kepada perusahaan sawit yang diambil dari badan penyangga itu dananya gitu. Nah, ini tidak mudah gitu. Jadi, saya khawatir apa yang dicanangkan ini cuma sebatas sulit realisasinya. Hanya sebatas pembicaraan di atas kertas, kemudian hanya sebatas pidato, sulit. Nah, ini yang harus benar-benar Pak Prabowo, apalagi kalau kita lihat Menteri Keuangannya masih sama ya. Kebijakan apalagi yang bisa diharapkan? Jadi, menurut Pak Antony, tidak ada harapan ya? Tidak ada harapan. Hadirnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan atau justru ini menjadi harapan? Tidak ada harapan. Karena kalau kita itu waktu benar hebat, pada saat itu kan pertemuan ekonomi kita sudah 7% seperti yang dijanjikan oleh Pak Jokowi kan. Tapi nggak dapat? Tapi nggak dapat kan. 5%, 5% itu juga banyak pertanyaannya kan gitu kan. Kemungkinan 4% atau 3% gitu. Jadi, ini sangat sulit kalau kita lihat dengan kabinet begini. Pantoni tadi masalah pidato. Kan kalau kita lihat pidatonya Pak Prabowo ya mengenai anti korupsi itu kan. Itu kan luar biasa kalau kita lihat isi pidatonya. Bagaimana dia ingin konsentrasi, menutup kerang-kerang kebocoran, memberantas korupsi sehingga potensi-potensi pendapatan negara yang tadinya bisa terjadi total loss. Karena adanya kebocoran dan adanya korupsi itu bisa dioptimalkan. Apakah itu pidato menjanjikan atau agak sulit merealisasikan? Pidato pada 20 Oktobernya itu tentu saja mengunggah harapan masyarakat gitu ya. Tetapi begitu pengumuman kabinet kan menjadi anti klimaks kan gitu. Oke, jadi antara pidato dengan pengumuman kabinet itu selang satu hari, dua hari gitu kan menjadi anti klimaks. Tidak relevan? Ya, menjadi anti klimaks, tidak relevan dalam arti menjadi sebaliknya dari apa yang dijanjikan. Karena beberapa menteri yang terindikasi korupsi malah masih ada di situ, masih tetap ada di situ. Nah ini, tapi masih ada harapan Pak Graham, karena harapannya adalah bahwa di sini, kita tahulah bagaimana Pak Prabowo naik ke puncak dan sebagainya, berkolaborasi dengan Jokowi dan sebagainya. Nah, mungkin juga untuk mempertahankan politik yang ada pada saat itu ya. Tapi kita masih mengharapkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, terjadi begitu Pak Prabowo sudah mengkonsolidasikan kekuatannya, maka dia bisa kembali kepada pidato. Satu kata dan perbuatan itu sama. Semoga itu, itu yang harapannya gitu. Karena kita masih, ya, yang tidak mengikuti politik mungkin sulit mengerti gitu. Tapi kita yang mengikuti politik bisa sedikit memaklumi. Oke, jadi bahwa ini cuma strateginya Pak Prabowo mengakomodir menteri-menterinya Jokowi. Kadang-kadang kita berpikir begitu ya, nanti setelah dia mendapatkan kekuatan dan konsolidasi kekuatannya sudah sempurna, baru dia bisa mengatakan kepada Jokowi, stop, jangan intervensi saya, kira-kira seperti itu. Bukan hanya mengatakan, barangkali beberapa kasus yang nantinya akan masyarakat itu mulai menggugat Jokowi, ya itu akan memang diserahkan kepada hukum. Dibiarkan oleh Pak Prabowo. Dibiarkan gitu. Nah, itu harapannya gitu. Jadi, berarti kita masih bisa berharap ya, Pak Antonia, bahwa Pak Prabowo nanti bisa keluar dari dominasi, dari intervensi Jokowi, ya? Iya, kita bisa berharap karena atas pidatonya, atas pembicaraannya Presiden. Oke. Nah, itu yang kita harapkan. Oke. Realisasinya, itu yang kita tunggu. Oke, Pak Antonia yang menarik nih, kenaikan tadi PPN 12 persen tuh. Itu apa dampaknya bagi masyarakat menengah? Ya, dampaknya saya melihatnya pasti akan seperti 1 April 2022 ke September itu, yaitu tingkat kemiskinan pasti naik. Oke. Jadi, kita lihat saat ini malah keadaannya lebih parah dari 2022 itu. Saat ini keadaannya adalah harga komoditas turun atau stabil rendah, ya? Di mana berarti tidak ada uang dari luar masuk, tidak ada uang untuk ke sektor-sektor minerba, ya? Itu pertama. Dan juga daya beli sedang, ekonomi sedang turun. Itu waktu masih daya belinya masih belum turun, gitu. Saling daya beli turun, lalu ditambahkan dengan beban lagi dari PPN ini, maka daya beli ini akan anjrok, gitu. Oke. Jadi, pertumbuhan ekonomi pasti akan terdampak, pasti akan turun. Dan yang kedua adalah tingkat kemiskinan akan meningkat. Jadi, tingkat kemiskinan semakin besar, ya? Berarti dulu orang yang ada di kelas menengah itu menjadi turun, menjadi miskin, ya? Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Dan yang hampir miskin menjadi miskin, ya? Dia punya itu, dan yang miskin juga semakin terpuruk lagi, tambah miskin lagi. Berarti ini PR yang harus dikerjakan oleh Pak Prabowo, ya? Iya. Ini warisan Pak Jokowi sebenarnya? Ini warisan Pak Jokowi. Dengan utang, apalagi APBN kita tahun depan, ya? Dengan utang, kita harus cicil berapa? Yang jatuh tempo 800 triliun, dan kita punya defisit itu 560 triliun, hampir 600 triliun lah. Berarti 1.400 triliun. Tetapi, bahwa yang 800 triliun itu tidak masuk ke APBN. Kita bayar utang tidak masuk melalui APBN. Bayar utang langsung diambil dari utang lagi. Yang seharusnya ini adalah melanggar undang-undang keuangan negara. Harus melanggar. Jadi sekarang ini PMN, penyertaan modal negara kepada itu, itu bukan dari APBN, Pak. Itu dari utang langsung. Jadi makanya mereka tinggal berapa? Mau berapa? Mau berapa BUMN? 100 triliun, 200 triliun. Mereka ngambil dari utang, langsung jimplosin ke sana. Jaman Pak Harto, itu masih hebat. Pemasukan dari utang luar negeri, dan pembayaran ke utang luar negeri, itu semuanya masuk dalam APBN. Transparan. Berarti kalau begitu, apa yang dilakukan pemerintahan Joko ini? Ya, tapi ini berlanjut. Sebetulnya ini dari zaman SBY, yang dimontori oleh Sri Mulyani. Nah, itu berarti Sri Mulyani-nya yang melakukan jalan ekonomi atau apa yang melanggar? Karena pada saat itu, arsitek dari Menteri Keuangannya adalah Sri Mulyani. Jalan SBY itu, dia 2005, dia sudah mencapat Menteri Keuangan. Apa mungkin karena itu, sehingga, apa karena masalah-masalah seperti tadi yang Pak Antoni katakan ya, bahwa ini kan sebenarnya sudah dilakukan Sri Mulyani sejak pemerintah SBY. Apakah karena alasan itu, kira-kira sehingga Sri Mulyani masih dipertahankan? Itu sulit, kalau kita itu cuma bisa menduga-duga saja. Saya menduganya lebih dari itu. Menduganya adalah banyak sekali pelanggaran, Seperti kita tahu lah, bahwa banyak Menteri yang terindikasi ada korupsi dan sebagainya. Dan itu semua kartunya juga kan ada di Sri Mulyani. Kalau Kementerian Keuangan itu adalah pihak lain, dan kemudian terjadi audit, apa yang terjadi? Nah, di sini adalah, kalau saya lihat, peran dari Sri Mulyani saat ini adalah untuk mengamankan bahwa audit ini sesuai dengan yang diinginkan. Tidak terbongkar, kira-kira seperti itu? Seperti begitu. Khusus mengenai yang utang kepada BUMN atau yang namanya investasi, itu diambil langsung dari utang. Itu jelas melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Oke. Terima kasih Pak Antoni, apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita ya, mengedukasi kita dan mudah-mudahan bisa membuka mata hati kita, melihat persoalan yang sesungguhnya yang sedang terjadi di negeri kita, sehingga kita bisa mengantisipasinya, bisa melihat jalan keluar yang sebenarnya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad. Speak up. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad.